Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Blosov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit, yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Blosov menyampaikan ucapan selamatnya kepada Komando dan Personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah keras Noormesk, mengusir musuh dari tanah kami, jekata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada Komando dan Personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan lima dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada resimen infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan pemukiman DPR di Novo Aleksandroka, Novo Grodowka, dan Zelanoi. Lebih dari seribu prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia tas menulis pertahanan Ukraina di wilayah keras Noormesk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornjak, Ukrains, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan keras Noormesk, itu listas. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel, dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMPCV-90 angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personal militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis lima serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novavanovka. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumi. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personal lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar, anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan antirintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staff. selamat menikmati! Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursus Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari kurs sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursus pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan Bersenjata Rusia Latihan Perang Pencegahan Serangan Nuklir Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir kenyas Oleg di Laut Ohots. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Sampai jumpa di depan. selamat menikmati 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 selamat menikmati